Intro Anjija Salsa ketinginan saat berada di London hari ini Anjija Salsa menikmati liburan akhir tahun bareng keluarga ada adik, umi, dan lainnya disana juga Anjija bertemu dengan Devanu bersama keluarga besarnya Anjija dan Devanu menjembatkan diri untuk nongkrong bareng sembari menghangatkan badan setelah Anjija Salsa memberikan kardu spesial untuk sang suami beratamaran yang baru saja berulang tahun yang ke-23 tahun Anjija memberi sebuah kardu jam tangan imbian sang suami yang memiliki nilai fantastis yakni tembus 1 miliar jam tangan itu berasal dari brand Patek Philippe Anjija rela jauh-jauh terbang ke Turki untuk memberikan kejutan khusus untuk Arhan yang sedang menjalani pemusatan latihan di negara tersebut tentu kedatangan sang istri membawa dia fantastis menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Arhan namun sayangnya Anjija tidak bisa berlama-lama tinggal bersama sang suami usai memberi kejutan ternyata Anjija lalu bertandang ke negara Inggris dalam unggar Instagram miliknya Anjija terlihat berada di Stadion Old Trafford wanita 19 tahun itu tanpa menikmati pertandingan antara tim Manchester United versus Alton Villa pada Rabu Desember dini hari kemarin tidak sendiri Anjija datang bersama keluarga besarnya terlihat sang ibu Nurul Anathasia turut menemani sang putri dalam unggan itu pula Anjija membagikan momen-momen dalam pertandingan salah satunya saat Alessandro karena jauh kelelahan di tengah lapangan untung saja MU menang lawan Alton Villa Anjija terlihat bangga melihat Manchester United menumbangkan lawannya dengan skor 3-2 selamat menikmati